Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Gak ada angin, gak ada hujan, ternyata ada sebuah kabar yang menceritakan bahwa Sega Stutter ini akan menggarap Universe 300 dalam bentuk seris Hmm, apakah ini sebuah pertanda bahwa Stutter udah baikan dengan pihak Warner Bros? So Mario Booster, let's break down this video Seperti yang kalian tahu bahwa Sega Stutter ini merupakan sosok-sosok darah yang dikenal melalui karyanya dari DCU yang udah pernah ya garam semenjak tahun 2013 hingga tahun 2023 kemarin Terutama dengan DCU-nya Sega Stutter Cut yang udah mencapai kesuksesan di film Justice League kemarin di tahun 2021 ya Ingat, versi Jake Snyder bukan versi George Widow ya Dan memang si Snyder ini memiliki drama dengan pihak eksekutif Warner Bros Sehingga dia memutuskan untuk cabut dari WB karena udah kesel banget sama birokrasinya Ya, kita sebagai para fans udah mengerti ya bahwa semenjak JL udah dirilis tahun 2021 di HBO Max Banyak banget drama antara Snyder dan juga pihak WB karena mereka memilihkan visi-visinya si Snyder untuk DCU ini ya Sehingga dia langsung cabut dari WB semenjak hari itu juga Nah, baru-baru ini muncul sebuah berita kalau Zack Snyder ini akan menggarap sebuah prequel dari film 300 Dalam bentuk serial televisi yang akan dikembangkan oleh Warner Bros. Television Nah, film 300 buat kalian yang belum tau bahwa film ini merupakan sebuah film fiksi sejarah Yang menceritakan tentang pergerakan remawi ketika mereka akan melawan bangsa Persia Bahkan film 300 ini memiliki sequelnya yaitu berjudul 300 Rise of an Empire Yang sayangnya sequelnya itu ampas banget ya Dan kalian udah tau banget bahwa ada sosok hero yang bernama Leonidas Yang merupakan hero utamanya yang udah menjadi legendaris di film 300 ini Makanya banyak fans yang suka dengan film pertamanya dibandingkan sequelnya Dan sekarang Snyder ini mau mengembangkan kejadian sebelum film 300 itu terjadi Jadi ada memang spekulasi yang bertebaran tentang bagaimana plot cerita yang akan dikembangkan oleh Snyder untuk prequel 300 ini Ada mengatakan bahwa proyek ini akan menceritakan ayah dari Leonidas Yang merupakan hero utama dari bangsa remawi yang akan melawan bangsa Persia Atau bisa jadi ada hero utama sebelum Leonidas ini akan menjadi hero utama bagi bangsa remawi ketika mereka akan melawan bangsa Persia Maybe? Well, kita kurang tau cuy ya Tapi kalau yang gue perhatikan dari berbagai macam sumbernya Kayaknya untuk proyeknya ini akan berfokus kepada keluarga Leonidas Yang dimana memang nama Leonidas ini udah melekat ke hati Provinsia Maka disini gue bisa asumsikan bahwa kemungkinan plot cerita yang akan dikembangkan itu adalah bapaknya Leonidas Atau mungkin bisa jadi itu adalah kakeknya si Leonidas ya Yang kemungkinan kejadiannya gak jauh-jauh banget dari film 300 yang udah pernah tanya di tahun 2004 silam Karena memang mereka udah pernah menggarap hero lain selain Leonidas itu ada di sequelnya Yaitu di 300 Rise of an Empire Tapi justru hasilnya malah flop dan gak membuahkan hasil yang menguntungkan bagi para studionya Jadi kalau misalkan proyek ini akan dikembangkan lagi untuk mancing para fansnya Maka kemungkinan plot cerita yang akan diangkat itu adalah silsilah keluarganya dari si Leonidas ini ya Dan tentunya villain yang akan diangkat di proyek ini kemungkinan besar adalah Cersei Kembali yang merupakan villain ikonik dari film 300 Yang dimana dia udah memiliki ciri khas tersendiri di mata para fansnya Yang dimana dia bertumbuh tinggi, berotot, bahkan dia memiliki kepala pelontos yang sangat kinclong banget itu ya Dan juga dia memakai ciri khas yang dimana itu sangat ikonik banget ketika dia selalu tampil di film 300 Yang sangat mencolok banget ya Tapi di proyek ini gue gak tau ya apakah series ini akan kembali di proyek 300 Mengingat ini kejadiannya sebelum di film 300 itu sendiri Tapi kalau yang gue liat dari film 300 yang sebelumnya mereka itu selalu berfokus kepada si Cersei ini ya Jadi kemungkinan besar mereka akan mengangkat Cersei kembali sebagai villain utamanya Tapi dengan ceratan mereka akan pakai aktor baru Jadi mereka tuh gak akan pakai aktor lama karena ya pastinya aktor utamanya udah tua dong ya Dan memang proyek itu sudah lama sekali di tahun 2004 sampai di tahun 2013 silam Tapi kalau misalkan mereka ini akan angkat villain selain series bisa jadi ya Karena di otak gue untuk proyek prequel ini mereka tuh bisa mengembangkannya jauh lebih fiksi dan juga jauh lebih epic lagi Yang dimana kemungkinan mereka akan angkat dewa-dewa Yunani yang akan menjadi toko-toko villainnya Ya contohnya kayak game God of War yang dimana Kratos sebagai pembantai para dewa Dia bisa membalik semua berbagai macam dewa-dewa Olympus yang udah menjadi incerannya selama ini Jadi kalau misalkan prequel itu akan dikerjakan ya Well seran gue bisa dikembangkan melalui jalan yang satu ini ya Yang dimana villainnya adalah para dewa-dewa Olympus itu sendiri Ya jadi lebih suruh aja sih Ya apalagi dong kita kan bisa melihat Universe 300 tapi lawan-lawannya adalah para dewa-dewa Wah itu oke banget sih kalau misalkan 3 Omnus Starter ini bisa mengembangkannya jauh lebih luas lagi Tapi dikarenakan proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan juga masih dalam tahap rapat ya Jadi mereka itu masih merasakan bagaimana plot ceritanya, bagaimana idenya, bagaimana persenisnya Itu mereka masih mengembangkannya lebih jauh lagi oleh pihak Warner Bros. Television ini ya Nah disini kita bisa melihat ternyata banyak banget fans yang sangat antusias untuk kembalinya Zack Snyder Untuk menggarap proyek 300 ini ya Karena memang semua konsep dasarnya, semua plot ceritanya, bahkan idenya semuanya ada pada Snyder itu sendiri Terlebih banyak banget juga fans yang mengharapkan kalau Snyder Cut juga akan dirajukan oleh pihak Zack Snyder ini ya Dengan tag Restore the Snyderverse Karena jujur ya, itu gue sangat kaget banget sih Mengingatkan yang dibajar adalah 300 ya Tapi kok malah menunjukkan kepada Snyderverse ya Yang dimana itu udah literally selesai oleh pihak Zack Snydernya Nah, ternyata masih banyak banget para fans yang mengharapkan kalau GCU ini akan dirajukan oleh pihak Zack Snyder ini ya Serang gue sih ya, move on lah ya Daripada menyusahkan Zack Snyder ini Karena memang DCU sudah selesai Dan Snyder untuk mengucapkan selamat tinggal kepada proyek itu Karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru selain tema superhero Dan dia literally untuk menyerahkan semuanya kepada James Gunn Sebagai kepala di studios yang baru ini So, gimana pendapat kalian tentang 3HR ini yang akan dibuatkan proyek prequel oleh si Zack Snyder ini Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Sobor, damai, toh! Itu cuma mengenai video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue apa video Mendirikan menghiburkan semua Karena gue janji sebisa mungkin Gue akan buat video seperti lagi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena disitu kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas langsung aja join di grup Yang kita namanya Mario Booster Official Ringnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership komunitas Nama aku Mario Angelo Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Uuuuuh Uuuuuh